sempat lho ini nyalain yuk nyalakan 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 lho bro mas dia masuk, dia mau keluar lokasi ini sekalian oke oke selamat pagi rekan-rekan anggota Yudja dimanapun berada saya Sebenry Alexi Blum mengucapkan selamat selamat tahun untuk Indonesia Asosiasi yang ke-14 dan selamat serayakan hari Indonesia di tanggal 25 Januari ini semoga semakin jaya semakin maju nah hari ini perayaan virtual kita kita lanjutkan tadi sudah pagi kita buka dengan ada prosesi memotong tumpeng kemudian saya lanjut membagikan salah satu resep ya pastinya ada ada titipan dari pesan sponsor yang hari ini ikut membantu kita men-support acara kita saya sudah punya Ajinamuto Plus ya membuat masakan semakin nikmat semakin durit less garam pastinya nah pesan yang akan saya bawakan hari ini adalah membuat peliting kangkung tetapi kita please saya sajikan dengan share salmon ya disini saya sudah punya bahan-bahannya saya ada ikan salmon filet ya skin on kemudian untuk resep sambalnya saya ada cabai cabai rawit cabai merah untuk tingkat kepedasan sambal silahkan berkreasi sendiri ya yang memakai cabai sepilo juga boleh ya kalau yang pedas nah kemudian bahan kedua dari sambal itu adalah terasi jadi namanya cabai terasi resepnya ya pelbasa balinya seru tabio seru itu artinya terasi tabio itu artinya cabai nah kemudian pelengkapnya nanti ada jeruk limo kemudian minyak bapak sedikit garam pertama-tama teriak pertama-tama saya akan panaskan air dulu ya sambil kita bikin sambal yang saya panaskan untuk memblanch kangkung oke hari ini saya masak akan ditemani oleh salah satu sponsor kita dari timah jenamoto monggo mas silahkan masuk halo halo saya halo baik bagaimana temannya saya alhamdulillah baik yang pertama terima kasih saya sudah mendemokan produk kita perkenalkan saya dari aginomoto selamat untuk kita hari ulang tahun yang ke-14 di tanggal 25 januari 2021 sukses selalu kali ini kita ingin memperkenalkan produk aginomoto plus aginomoto plus adalah produk MSG yang sangat cocok sekali digunakan untuk bisnis kuliner yang saat ini sudah banyak digunakan oleh set profesional ini bisa lebih melejatkan masakan digunakan sepertiga dari takaran long lasting dan bisa self reduction kami merekomendasikan dan akan dibantu aplikasinya oleh Presiden ICA Seth Henry Bumi kepada member ICA ICA maupun pengusaha kuliner di Indonesia untuk memeriahkan acara ICA kita juga akan merequest kegiatan ini dengan menteg ig dapurumami dot id silahkan untuk meng-upload foto dari masakan Seth Henry Bumi ini ke IG picture-nya saja kita akan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 9 Februari dan tanggal 16 kita akan umumkan dapat tadi jadi tiga pemenang utama akan mendapatkan pucar masing-masing 1 juta dan produk dari sponsor saya yang masak yang jaring foto yang dapat tadi member isa dapat tadi apalagi presiden siap baik oleh karena itu mari segera ripost ke ig dapurumami dot id mari kita gunakan Ajinomoto terima kasih kami 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 atas nama Indonesia Asosiasi mengucapkan terima kasih banyak atas support Ajinomoto selama ini semoga kerjasamanya tetap berlanjut sampai kedepannya saya dari Indonesia Asosiasi memohon support juga dari teman-teman untuk ikut membantu men-support produk Ajinomoto dimanapun berada jadi kerjasama kita akan bisa lebih melanggung lebih bagus terima kasih sekali Pak terima kasih sama-sama saya selalu Indonesia Asosiasi semoga kerjasama ini lebih sukses terima kasih terima kasih terima kasih dan silahkan membuat masakan menjadi lebih enak saya lanjut lagi tadi saya sudah bikin air saya panaskan untuk ke kebelahan kangkung kemudian sambil menunggu air mendidik saya akan memanggang cabai sebenarnya saya sudah punya yang dipanggang ya cuman saya ingin lebih berwarna lagi agak hitam-hitam lagi manis dan tunggu sampai dia panas tanpa minyak saja kalau ada bara lebih bagus tapi kalau disini tidak agak berit pakai taplon tanpa minyak bisa terima kasih terima kasih seretabio ini adalah sebenarnya salah satu sambal khas yang ada di pulau Bali ya, simpel sekali dari sambal seretabio ini kita bisa mengaplikasikan ke beberapa resep tinggal ganti protein kemudian pakai matangasih aneh juga enak sekali sebenarnya sambal seretabio suri yang bilang tadi bahannya simpel sekali, hanya cabai yang besar, yang kecil terasi jeruk lemo minyak lapa garam dan pastinya aja di mutu kelas untuk membuat dia lebih gurih di Bali kita sering sekali mempergunakan minyak kelapa kenapa? karena minyak kelapa sebenarnya lebih sehat dibandingkan dengan minyak curah atau saya tidak mau menyulitkan barang-barang lainnya di dalam pelinari kebetulan berupa hari berapa bulan yang lalu saya sempat menjadi trainer untuk ke generasi baru dapur Indonesia sebagai master trainer untuk sebagai influencer mengenalkan apa itu sustainability cooking jadi salah satu comment yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kita lebih baik menggunakan minyak kelapa daripada minyak yang lainnya karena contoh seperti ini minyak yang diproduksi secara besar-besar di pabrik ya otomatis karena dimannya tinggi mereka pasti akan kekurangan lahan ya nah lahan-lahan ini artinya apa? mereka akan membakar hutan untuk mengenam minyak sawit tadi ya dengan membakar hutan pun akibat polusinya itu asapnya itu sudah berusaha oson yang ada ya nah jadi intinya di generasi baru dapur Indonesia itu saya lebih terbuka bawasannya mengenai apa itu healthy and sustainability cooking ya dari situ kita diajarkan bagaimana seorang saya selalu betul-betul bisa memilih bahan-bahan yang mereka akan pakai atau mereka olah paling tidak kita sedikit membantu lingkungan hidup kita ya kemudian dari basic cookingnya pun juga kita lebih banyak mengurangi pemakaian-pemakaian minyak ya jadi yang lebih sehat itu lebih bagus dengan cara mengungis dengan sedikit minyak yang pastinya juga ada mengukus juga lebih sehat ya nah air saya sudah mendidih saya tambahkan garam dulu kemudian kangkungnya saya belan ini rupiahnya nyangkut tanggung nah cabinya sudah ada warna-warna hitamnya ya e tak khumnya juga sudah matang untuk membuat warna kampung lebih bagus dan tetap hijau ya setelah kita angkat dari air panas terlangsung rendang di air air jadi proses memasaknya langsung berhenti sehingga akan membuat warna kaku lebih menarik lebih hijau Hai nah sekarang giliran bikin sambal ya eh tapi kamera ini saya potong-potong lebih lebih gampang mulutnya nanti hai 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 dan artinya Ajinomoto plus sedikit saja ya karena ini juga sudah mengandungnya kadar garam ya kita ulap hai 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 Omgolnya penasaran lagi untuk ke kita share salmonya nah tekstur sambal serta bio itu boleh halus sekali boleh diulap kasar ya jadi kelihatan tekstur cabainya Hai namakan terasi Hai 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 di Terima kasih telah menonton 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 Hai berat ini gini saya ini takut orang pada rasanya gimana aku boleh coba dulu ya Oh enak banget enak banget jatuh dia jatuh Hai enak banget banget salam untuk Mama Rita yang baik dan cantik Masya Allah Waalaikumsalam ngasihnya dimana aku enggak usah pakai ini juga ini doang gue yang kok bisa boleh foto dulu masih belum dimakan mau di foto dulu ya kayaknya makan dulu deh foto-foto dulu ya tunggu ya aku udah nempel-nempel mobilnya jadi ini hasil mas